Perkakas rumah tangga yang sudah tak terpakai, seringkali dibuang atau dibiarkan teronggok menjadi barang rongsok. Namun kreativitas bisa membuat barang-barang bekas pakai ini terasa kembali baru. Hanya dengan modal cak minyak dan kuas, ditambah cita rasa seni, di tangan virus Bashir, barang rongsok bisa kembali berguna. Kaleng kerupuk, tempat nasi, serta peralatan makan seperti cangkir, peko dan piring kaleng maupun porselen disulap oleh tangan terampil virus dari rumahnya di Kelurahan Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Ia mengaku keterampilan menggambar ia dapatkan saat belajar dari maestro gambar Tino Sidin di era tahun 80-an. Memasuki bulan Ramadan tahun ini, virus mengaku peminat paling tinggi adalah piring dengan kaligrafi bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad. Piring-piring bekas yang ia miliki dicuci bersih terlebih dahulu dan kemudian digambar dengan cat minyak. Namun terkadang ia menggambar di atas piring yang dibawa oleh pemesan. Pemesan dari Jogja, dia punya piring banyak, suruh bikin lafaz Allah Muhammad. Terus saya kerjakan sejumlah 40 buci. Bahannya dari piring porselen, bisa juga piring gembreng. Awalnya itu saya membuat dari wajan bekas. Saya lihat perabot rumah tangga itu banyak dibuang. Iman-iman saya itu. Terus saya cuci, saya sikat seperti black rupuk. Itu saya cat, saya kasih motif bunga. Terus wajan, saya kasih motif punokawan. Garing petruk, bunga. Lampu, terus sapa porong, ceting, macam-macam. Dalam sehari, sedikitnya virus bisa membuat 15 hiasan dari barang bekas. Untuk mendapatkan barang-barang yang menjadi media lukisnya, ia biasanya berburu ke pasar pelitian Notoharjo ataupun bekerjasama dengan para pengumpul barang rongsokan. Hasil kreasi virus sudah terjual dan terkirim ke Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, Bali, bahkan ke Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!